Hai di sini, aku mengenalin produk termometer dari Mediatek. Kita lihat di kemasannya sudah tertera nomor akakolnya. Ini tandanya sudah teruji di Kementerian Kesehatan. Oke di sini, kita lihat ada di kardusnya tertera fitur-fitur pada termometer. Di sini juga dijelaskan di detail produk bahwa termometer ini telah lolos tes mutu baterainya juga tahan lama dan ada dua mode pengukuran. Lanjut, kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Satu termometer Gun Mediatek. Terdapat juga satu buku panduan produk dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yuk simak tata cara penggunaan termometer, dan kita lihat fitur-fitur apa aja yang terdapat pada termometer Mediatek. Di sini untuk layarnya terdapat plastik untuk pelindung layar, agar tidak lecet bisa dilepas ya. Kita siapkan dua buah baterai jenis A3 sebanyak dua buah. Untuk pasang baterainya terdapat di bawah ya. Di sini tertera simbol baterai plus, dan minusnya jangan sampai terbalik ya. Di sini tertera tombol set, yang artinya tombol ini berfungsi untuk setting memindahkan mode. Seperti di awal tadi, yang sudah tertera pada kardusnya bahwa termometer ini terdapat dua mode yaitu pengukuran dahi atau suhu tubuh manusia dan juga untuk suhu ruangan. Dan tombol panah atas-bawah ini untuk melihat data suhu yang sudah diskan sebelumnya. Termometer ini dapat menyimpan data sebanyak 32 data suhu. Jika data sudah 32 data, akan otomatis kereset. Cocok banget untuk di rumah, di kantor, atau dimanapun kalian berada karena bentuknya yang simpel, mudah dibawa kemana-mana, dan sangat nyaman saat digenggang.